Hai guys, welcome back to Real Chess Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya Nah kali ini saya akan membahas partai dari semifinal Speed Chess Championship tahun 2021 Dimana mempertemukan dua pecatur kuat dari China, Ding Li Ren Dan melawan pecatur dari Amerika Serikat yang viral juga streamer dan sering disebut sama teman-teman ya Yaitu Hikaru Nakamura teman-teman Hikaru Nakamura merupakan juara bertahan dari Speed Chess Championship Tahun 2020 Nah sebelum partai semifinal ini Bagaimana sih mereka dapat lolos ke babak semifinal? Ya Ding Li Ren lolos ke babak semifinal Speed Chess Championship Karena berhasil mengalahkan pecatur Amerika Serikat yaitu Levon Aronian Dan bagaimana Hikaru Nakamura lolos ke semifinal? Dia berhasil mengalahkan Anis Giri teman-teman Nah kita simak partainya Ini merupakan partai Armageddon Game Ya karena saking ketatnya ya kedua pemain ini Maka harus ditentukan pemenangnya siapa yang akan melaju ke babak final Ditentukan dengan permainan Armageddon Game Ding Li Ren memegang buah putih dengan waktu 5 menit Sementara Hikaru Nakamura 4 menit Hanya apabila terjadi hasil draw Maka yang memenangkan pertandingan adalah buah hitam Itu peraturannya teman-teman Langsung saja kita simak Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Nyalakan loncengnya dan jangan di skip iklannya Supaya error chase terus berkembang teman-teman Ding Li Ren memulai dengan C2 C4 Kuda F6 G3 E5 Hikaru G2 Ding Li Ren Kemudian Hikaru D5 C makan D5 Kuda makan Pion D5 Kemudian kuda F3 Kuda C6 Prokade Kuda B6 dan B2 B3 Ya sampai langkah ke tujuh ini merupakan pattern atau skema dalam perembukaan English Opening atau Anglo-Indian ya teman-teman. Dan bagi pemain putih dan hitam ini merupakan skema terbaik yang bisa mereka tampilkan dalam English Opening ini. Kemudian gajah E6, gajah B2, dan F7-F6. Ya ini merupakan ideal ya penjagaan kepada pion E5 yang dilakukan oleh hitam. Kemudian kuda C3 dan gajah B4. Lihat evolution barnya menguntungkan untuk dinglirin. Kenapa? Karena itu merupakan bukan langkah yang tepat. Seharusnya sebelum gajah B4 ya pilihan lainnya adalah menteri E7. Kemudian dilanjutkan dengan rokade panjang. Ya Hikaru memilih langkah berbeda, gajah B4. Kemudian dinglirin menteri C2, menteri D7, kemudian kuda M4, dan rokade. Ya by the way teman-teman udah tau ya bahwa kekuatan dalam permainan English Opening bagi buah putih adalah gajah Vian Keto di petak G2 dan menyerangnya dari sayap menteri seperti ini teman-teman. Biasanya memplot kudanya untuk ke petak C5 dan menyerang ke titik pion C7. Nah bagi pemain hitam bagaimana sih skemanya? Ya melumpuhkan gajah Vian Keto, nah ini dengan gajah H3. Kemudian menyerang dengan titik senternya ini ya, benteng H, D8, atau menyerang ke titik pion E2. Nah selanjutnya, kira-kira langkah apa yang dinglirin jalankan teman-teman? Teman-teman, ya karena dibutuhkan hasil kemenangan, putih memaksa dengan D2, D4, E makan D4, kemudian benteng F, D1. Ya kemudian Hikaru langsung ya, mengembalikan keunggulan pionnya dengan dorong pion D3, benteng D3, menteri F7. Kemudian ding jalan benteng A, D1, dan gajah E7 dijalankan oleh Hikaru Nakamura. Nah tujuannya apa? Ya tidak hanya mengembalikan gajahnya ke pertahanan, tapi ada ide lain yaitu kuda B4. Nah teman-teman bisa tebak langkah berikutnya dari dinglirin? Ya dia membiarkan Hikaru jalan kuda B4, dia menjalankan kuda D4, kuda B4, makan pion C7. Ya benteng ditukar dengan kuda dan ditukar dengan 2 pion, benteng makan D3, benteng F7, menteri B7. Yang selanjutnya gajah D5 dijalankan oleh Hikaru, kemudian menteri A6, dan selanjutnya F5. Hikaru ini pinter banget ya, dalam permainan Armageddon game seperti ini, dia hanya dibutuhkan hasil remis. Maka dia terus menukar ya buah-buahnya, sehingga makin terlihat hasilnya cenderung kepada hasil seri teman-teman. Sebuah ide yang sangat bagus dibutuhkan dalam permainan Armageddon game ini, dan dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Gajah G2, Raja G2, dan gajah F6. Kemudian kuda Df3, kuda D5, ancam kuda B4. Jaga gajah A3, kembali dimakan. Kuda D4, kemudian benteng D4, dan kuda B6. Selanjutnya menteri D3 dijalankan oleh Ding Liren. Centralization mengembalikan menterinya kepada petak yang lebih baik, sekaligus mencegah benteng hitam ke petak C2. Ya, selanjutnya benteng L8, gajah C5, benteng AC8, gajah D6. Selanjutnya benteng geser ke petak D8, dan A24 dimainkan oleh Ding. Nah, coba tebak langkah Hikaru Nakamura yang sangat taktikal, teman-teman. Bisa kata teman-teman tebak? Langkah terbaik bagi hitam. Ya, dengan provokasi dia jalan benteng L8, M4. Dimana apabila dimakan oleh putih, maka akan terjadi pion M4 mengancam menteri dan kuda. Dan sekaligus mengancam petak D6 ini. Jadi tidak mungkin dimakan, dan di sini gajah C5. Benteng makan D4, gajah D4, dan H6. Jaga kuda G5, selanjutnya A5, kuda D5, menteri A6. Wow. Ya, unggul dua pion ditukar ya dengan benteng tadi. Kira-kira langkah yang tepat untuk hitam dalam menjaga ancaman petak A7 apa nih guys? Bisa tebak? Ya, apabila memilih benteng D7, maka akan terjadi kuda E5 ya. Ancam menteri dan benteng. Apabila benteng A8, sangat pasif permainan dari hitam dan putih akan melanjutkan kuda E5. Ya, bukan Hikaru namanya apabila tidak menemukan langkah taktikal. Kuda B4. Kemudian menteri B5 di sini menolak. Ya, apabila dilakukan pertukaran, menteri A7, maka hitam akan melanjutkan. Makan menteri A7, gajah A7, benteng A8, gajah B6, dan kuda C6. Pion A5-nya akan jatuh kembali. Cerdas banget ya Hikaru Nakamura. Selanjutnya menteri B5 dan kuda D5. Ya, tidak mau makan menteri B3 ya, karena cukup bahaya menukar dengan pion F5. Menteri-menteri putih bisa mengancam kepertahanan dari hitam. Yang selanjutnya, kuda D5 dijalankan. Dorong pion A6 dan menteri D7. Selanjutnya menteri D3, menteri N6, menteri C4. Dan benteng C8, menteri B5, menteri C6. Menteri D3, menteri N6 balik lagi. Ya, pasti Hikaru mau lah remis, karena kan remis menang buat dia ya teman-teman. Ya, ding harus memaksa dan dia memaksa gajah makan A7. Makan pion, ancem benteng A8, kuda D4. Dan menteri M4 dijalankan oleh Hikaru Nakamura. Makan, makan kuda C6. Langkah apa teman-teman? Ya, kuda C7, pion A6-nya kembali jatuh. Dorong pion B4, kuda makan pion A6. Dorong pion B5. Coba teman-teman jawab langkah terbaik untuk Hikaru Nakamura. Ya, kenapa? Karena Hikaru Nakamura ini menyajikan langkah-langkah taktikal. Jadi kita dapat ilmu nih teman-teman. Jadi seperti menyaksikan sebuah puzzle ya. Nah, coba teman-teman tebak lagi langkah berikutnya. Bukan kuda C7, namanya Hikaru Nakamura. Dia jalan kuda B4. Amazing ya teman-teman. Amazing, dimana taktikal memberikan kuda gratis tapi untuk ditukar dengan gajah A7. Ya, selanjutnya kuda makan kuda. Benteng A7, dorong pion B6. Bukan benteng B7 teman-teman. Yang lebih bagus adalah benteng A5. Dan di sini mencegah kuda ke D5. Dan dalam partai live-nya, Ding Liren sampai memukul-mukul dirinya. Dan wow, dia sampai melihat ke atas ya. Yang menandakan bahwa dia shock sekali dengan langkah-langkah Hikaru Nakamura. Dia tidak percaya bahwa Hikaru dapat bertahan sedemikian bagusnya teman-teman. Nah, di sini kuda C6. Kemudian benteng B5. Ding Liren mengakui kekalahan dari pecatur Amerika Serikat. Yang tengil ini, tapi juga berilmu teman-teman. Hikaru Nakamura. Wow. Ya, dengan kemenangan ini Hikaru Nakamura sudah ditunggu oleh pecatur Amerika Serikat lainnya. Grandmaster kuat Wesley So. Di mana Wesley So berhasil mengalahkan Nihal Sarin di bawah semifinal teman-teman. Nah, kira-kira siapa yang akan menang di bawah finalnya teman-teman. Sayang ya bertandingnya di waktu Indonesia Barat yang cukup pagi. Yaitu mereka bermain dari jam 4 pagi teman-teman. Makanya RLCS tidak dapat menyiarkan untuk Nobar teman-teman. Ya teman-teman. Apakah Hikaru Nakamura di tahun 2002 akan comeback stronger dan akan mengikuti turnamen on the board? Dan apakah Hikaru Nakamura akan menunjukkan kualitasnya di turnamen World Rapid and Bleach? Atau Ding Liren yang akan membalasnya di World Rapid and Bleach? Ya apakah yang akan jadi juara Wesley So atau Hikaru Nakamura? Coba komen teman-teman. Walaupun ya baru dihapus dari video. Tapi namanya juga Hikaru Nakamura. Sibuk streaming pun dia masih belajar dan masih mampu mengalahkan Ding Liren teman-teman. Ini Hikaru Nakamura teman-teman. Coba komen dan jangan lupa nanti malam kita saksikan kembali ya. Nonton bareng perjuangan para pecaturin Indonesia di Barcelona. Ya di Sunway Seat Guest International Chess Festival tahun 2021. Ada November Pias Moro yang poinnya cukup bagus teman-teman. Saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya teman-temanku.